Intro Oke, baik lagi bersama saya dan seperti biasa ya, kita coba untuk kukur sukan lagi, aplakan-aplakan dan sekarang itu saya pada di tengah-tengah kebun-bonteng dan ini si timurnya sudah mulai pada mau mati ya sudah pada menuak, mengoneng si daun-daunnya dan tadi juga ini sudah dapat izin dari yang punya oke, kita akan bikin rujak bonteng untuk video kali ini oke, kita jelajah saya jelajahi dulu si kebun timurnya nah, disana itu ada ini ya yang punya bang pitik dan si buahnya pun sudah mulai carang ya oke, nah yang kayak gini yang enak ini ini kalau boleh bilang boleh jihna amis masih muda kita coba petik oke, dapat CG oke, nanti kita akan lanjut lagi oke, ini ada lagi ya oke, tadi itu saya ngobrol dulu ya sama yang punyanya dalam katanya ini mau dibukbak ya kalau bahasa sininya ataupun dibongkar si pohon timurnya karena ini sudah nggak overduktif lagi walaupun diantepin juga jadi untuk ini insyaallah halal ya kita atau bisa konsumsi nah ini kalau yang kayak gini-gini itu mejehna ngunah cek bahasa dinama oke, kita petik dulu si timun mudanya oh iya ini itu kalau bahasa sininya namanya ngibetan ya ngibetan bekas di panen yang punyanya jadi saya itu cari sisanya waduh ini becek ya ternyata becek jalannya oke mbak Yan oke nanti kita akan sambung ya setelah kelar mengambil si bontengnya selamat menikmati oke ini pada kecil-kecil ya oke ternyata di daerah sini masih lumbayan lebet ini satu dan ini kelihatan ya ada dua biji wis murah oke teman-teman jadi si bontengnya sudah lumbayan dapat banyak juga seplastik oke dan ini ada yang lumbayan babon tapi ini kayaknya busuk kelihatan kalau yang busuk itu disininya seperti kayak lubang kita potek kalau ini dia busuk jadi saya pikir kita buang aja oke lanjut dan sekarang kita akan coba bikin sambalnya terlebih dahulu oke oke teman-teman jadi sudah lumayan dapat banyak dari si bonteng ini pada imut-imut kecil-kecil oke sekarang kita coba bikin sambalnya terlebih dahulu oke disini kita kasih cabai rawit biar mantap kita kasih agak banyakan cabainya satu dua tiga lapan kalian tak lupa juga kita kasih gula merah ini masang-masang kita bikin rujaknya di tengah-tengah galengan ini ya kebon timun oke dan sekarang kita lanjut gerus dulu tadinya gak niat pengen bikin ini cuman main ke sawah ternyata di kebon ada yang punya lainnya kita izin buat metik buat bikin ujak ternyata alhamdulillah diizinin oke sekarang kita peluk juga si gula merahnya ini ini wangi cabainya keren kenceng banget ini 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 konten ladakan dibilangnya gak ada perencanaan terlebih dahulu oke dan ini sudah mulai kental sudah jadi seperti biasa kita sedikit tambahkan air oke cukup lanjut sekarang kita aduk-aduk mantap mantap jiwa oke alhamdulillah sudah jadi ya si sambal rujaknya dan sekarang kita tinggal langsung mukbang rujak timunnya oke lanjut oke mas bro dan ini ya si sambal rujak timunnya keren oke dan untuk si timunnya sendiri ini pada unyil ya pada kecil-kecil dan ini kalau orang sini bilang ini bujain anis oke lanjut kita bapak tabis bismillahirrahmanirrahim kasih ini kogel samannya keren lada kita mulai langsung ya di pohonnya di pohonnya mantap sambal ini luar binasa ada ini rige dimis suaranya tapi kapal lah buat kalian it's okay ini imut ya kepe ini sambil jongkok karena kalau duduk pasti kotor ingin lada gusti privileged 飯 ngel aqui luar si hai kita Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.